Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabitri Egalestari Dari kelas 12 IPAS 2 SMA dekat 1 Pahandaan Disini saya akan menguas tentang kabinet hasil Pembentukan kabinet hasil Kabinet hasil sendiri Mulai berita pada tanggal 6 September 10 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951 Kabinet hasil adalah kabinet yang dibangun oleh Dasar kualisasi yang Memang dapat impi dari Partai Masyumi Dalam kabinet hasil PNI tidak mendapatkan Jata jabatan sama sekali Yang paling banyak adalah dari orang-orang Partai Masyumi Meskipun di dalam kabinet Terdapat juga orang-orang Partai Sebenarnya impian dari hasil sendiri Untuk kabinetnya adalah kabinet yang Nasionalis yang berkualisasi Dengan beberapa Partai Namun hal ini tidak bisa diwujudkan Karena terjadi perebutan jabatan Antara PNI dan Masyumi Sehingga dengan sentinya Pihak dari Partai PNI Tidak senang dengan keadaan seperti ini Dan menjadikan sulit Dan menjadikan sulit Dengan PNI Menjadikan dalam Program kerja kabinet hasil Dalam setia susun kabinet Tentu memiliki program kerja Masih-masih yang tidak sama Program kerja kabinet Alisa Suramijaya Satu Misalnya Tentu tidak sama dengan program kerja Dengan kabinet di loko Begitu juga dengan kabinet hasil Tentu memiliki program kerja sendiri Dan memiliki prioritas utama sendiri Pencapaian kabinet hasil Dalam menjalankan tugas pemerintah Pasti sebuah kabinet bisa menerai pencapaian-pencapaian tertentu Meski secara keseluruhan mungkin ada yang memiliki hal Setidaknya tetap ada satu atau dua program Atau agenda yang bisa dilakukan atau mencapai target Atau setidaknya bisa memperbaiki Suatu kondisi menjadi lebih baik Begitu hanya dengan kabinet hasil Tentu melampur masa kekuasaannya Memiliki pencapaian prestasi Dan keberhasilan yang berhasil didapatkan Di bawah ini adalah beberapa Pencapaian kabinet hasil dalam masa kekuasaan yang Untuk dan berakhirnya kekuasaan kabinet hasil Pada akhirnya kekuasaan kabinet hasil ini Pun juga mengalami kemunduran Yang pada akhirnya membawa kepada Kerojuan kekuasaan Ada beberapa penyebab Yang membuat kabinet hasil runtuh Dan kehilangan kekuasaannya Penyebab utama dari kerentuan kabinet hasil ini Adalah kegagalan dalam kabinet tersebut Dalam menyelesaikan masalah irian barat Kemudian ditambah lagi Adanya mosi tidak percaya diri PNI terkait dengan penjabutan peraturan pemerintah Mengenai DPRD dan DPRDS Peraturan pemerintah tersebut Yang kapini terlalu menguntungkan masyumi Dan mosi dari PNI ini pun Diterima oleh Parlemen sehingga nasir harus mengembalikan menatnya kepada Presiden Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui oleh Parlemen Ada mosi tidak percaya dari Parlemen terkait kegagalan kabinet hasil dalam perundingan Antara Indonesia dengan Belanda terkait Idan Barat Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai puncaknya Yaitu kejatuhan kabinet hasil pada tanggal 21 Maret 1951 Dan kemudian nasir pun membalikan menatnya kepada Presiden Soekarno Dan pembahasan kabinet nasir dari saya Apabila ada kesalahan kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!